Good People Aturan Baru Transjakarta resmi berlaku. Kartu uang elektronik kini hanya bisa digunakan oleh satu penumpang saja. Nah, akibatnya antrean panjang mengular di sejumlah halte Transjakarta. Antrean panjang terjadi di sejumlah halte Transjakarta sejak aturan baru diberlakukan. Antrean penumpang mengular hingga keluar halte. Penumpang wajib tap-in dan tap-out setelah menyelesaikan perjalanan. Nah, jika sebelumnya satu kartu uang elektronik bisa digunakan untuk beberapa penumpang, kini hanya bisa digunakan oleh satu penumpang saja. Minimnya sosialisasi membuat penumpang tak mengetahui aturan baru ini. Akibatnya para penumpang yang biasanya tidak melakukan tap-out mengalami masalah pada kartu uang elektroniknya. Kebanyakan dari mereka harus memperbaiki dan melakukan riset agar kartu aktif kembali. Akibatnya antrean pun tak terhindarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.